Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gua gimana nih kalian semua nih pada sehat ya masih sehat dong nah disini hari ini saya ingin ngasih tahu nih bagaimana cara atau tips 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 bagaimana cara mencetak dengan ciplek dari berbagai macam suhu-suhu dari apa ya master-master lah yang saya dengar oke tapi jangan lupa like comment dan subscribe oke nah yang pertama saya ini dapat ilmu nih ilmu dari Bapak Zaki Cemong kalau Bapak Zaki Cemong Bapak Zaki Cemong itu adalah siapa ya hambata dari ciplek mania tanggerang nah kalau dia itu punya tips itu beda nah dia itu kalau mencetak dengan ciplek dia itu harus beli lebih dari satu ekor pertama lebih dari satu ekor kedua yaitu cetak itu kalau pagi ya dulu dia mencetak nih kalau untuk pagi dia pakai burung asli pokoknya burung itu yang rapat rapat kayak pelatuh kayak murai air kayak beli gunung terus ciplek sawah dan yang lain-lain lah pokoknya rapat rapat nah untuk malamnya dia itu master-nya pakai bateri tapi baterinya itu udah sesuai apa yang dia edit maksudnya bateri yang dia saya pengen tuh pengen tuh alasan dari Bapak Zaki Cemong yaitu mencetak pagi dari satu ciplek itu karena satu pertama ciplek itu memiliki kemampuan berbeda-beda tuh ya karena memang sih manusia juga memiliki kemampuan nomor berbeda-beda kan dia masuk kakak lah ya kan nah dia tuh kedua apa ya setengahnya dari beberapa macam ekor yang dipiara sama dia itu ya salah satu nyambut lah materi yang dia inginkan itu dia kunci suksesnya dari Bapak Zaki Cemong sekarang yang kedua nih yang kedua itu dari Awai Dorodot tau Awai Dorodot pasti tau dong semuanya Awai Dorodot terkenal dia itu sepenuhnya apa ya produk produk makanan produk oil gitu nah kalau Awai itu cetak itu dia itu pakai kenari full kenari ditempel di sebelahnya kata dia apa dia tuh tapi kalau Awai itu dia tuh nggak perlu beli satu saya nggak perlu beli banyak cukup satu juga nggak papa kata dia yang aku pakai produknya tuh produknya itu D-Oil deh kayak gini ya Nah D-Oil ini fungsinya itu terkenalkan otak si chitlek tersebut makanya dia tuh nggak penginget dan kenari yang digunakan itu kenarinya kenari yang Glender Glender atau Merol gitu gimana ya Glender ya ya gini nih pokoknya kayaknya nih Nah, kayak gitu tuh Sama dia pake burung perenjak Nah, itulah Kalau rahasia dari Yomawai itu Intinya, yaitu Menggunakan D-Oil D-Oil kayak gini Ini, kunci rahasia Dari Yomawai Oke Itu katanya memang untuk pencerna sekaderta Oke Semoga bermanfaat tuh Nah, yang ketiga Ini dari master kita Dari Om Arifin Sebastian Dari Ciblek Madia Jogja Tahu kan Arifin Sebastian Oh, itu gua kalo ngeliat Apa namanya Liat burung-burung dia tuh Materinya Sadis Arifin Sebastian tuh Nah, dia punya trik tuh Trik bagaimana cara mencetakkan dengan Ciblek Nah, dan dulu mincak-mincak tuh Waktu juga dia Waktu ga lagi mandi Ciblek Dia masih tau tuh Gini loh om Kalau aku itu Mencetakkan dengan Ciblek Ya Apa ya Aku tuh pake burung nasi loh Misalkan Pakai pengasteran juga Burung nasi itu aku pakenya Pakai Ciblek Gunung Beda sih gitu Pakai Ciblek Gunung Terus ini gitu Ya, yang punya materi bagus Brandnya panjang-panjang Nah, kalau untuk pengasteran Ini tuh khusus satu burung Langsung aja dalam artian khusus satu burung Satu suara artinya Satu suara disini Pak Arifin Misalkan nih Ini Satu hari sampai Dua minggu Itu dia tuh pake Brand rapat Terus Dua minggu lagi Dia tuh pake Brand gelombang Dua minggu lagi dia pake Brand tembak rapat Pokoknya Itu Apa namanya Kuci rahasia dari Pak Arifin Makanya burung dia tuh Brandnya Aduh Belombangnya Serem-serem banget Beneran deh Coba kalian cari deh Di Facebook Tarifin sepertian Tuh Brandnya serem-serem Ciptaan anak-anak Buat ciptaan sih Tapi Cetakan Anakan Ciblek Buat dari dia tuh Kuakuin Keren Nah Disini Gue juga Biasanya Nyetakan Anakan Ciblek Sering lah Gue jual-beli Anakan Ciblek Nah Kalau gue disini Gue punya tips Tips Tipsnya itu Pertama Ya Beli burung ya Keserah sih Mau satu Atau Meminam satu Gak apa-apa Buat gue gak keserah Dua Itu Kunci dari gue itu Gue itu pake Cerebrofit Eh Cerebrovot Nih Kayak gini Cerebrovot Nah ini Buat mencerdas Menotak Manusia nya cerdas Apalagi Ciblek Ya kan Nah Nah Kalau gue Ya kan Kalian kan Terima kasih gue gak tau Nah Kedua Itu gue Pengasterannya Pake burung asli Kalau gue sih Biasa pake perenjak Perenjak cewek ya Yang ngetir Yang Nah Kayak gitu Dan itu Buat gue sendiri sih Ngelatih Kenapa 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 Kalau Bata yang pake gitu Burung gue Gakang ikut Kayak gitu Itu gue Bajar Render kecil Nah Kedua Itu gue pake Burung Kenari Sama Kenari Glender Juga Pakainya Yang ketiga Gue pake Ciblek Ya Brand-brand Rapet lah Tapi Kalau gue gak punya Gue pake Masteran Kalau gue pake Masteran Itu gue punya Trick Trick Gimana cara Ngemasterin Ciblek nya Kalau gue Gak main 24 jam Masterin Ciblek Gak main 24 jam Kalau gue ada jam-jamnya Kenapa Karena Kalau Setiap Kita Masterin bunyi Bunyi Masteran Ter 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 Burungan Juga Dia Gak mungkin Bunyi Itu Mereka Dia Harus Bunyi Ngeriwi Gitu Kalau Menurut gue Ya Kalau Gue Punya Trick Jam 5 Subuh Sampai Jam 7 Itu Gue Umur Sambil Gue Master Nah Ketiga Penjemuran Gue Mati NMP3 Sengaja Gue matiin Biar Dia ngeribik Terus Sekalian Kita Mantau Masuk gak Materi Kita Itu Di Dia Nah Terus Jam 10 Sampai Jam 11 Itu Gue Yang angin-anginin Udah Yang angin-anginin Jam 12 Sampai Jam 2 Itu Gue Masterin lagi Sore Gue Matiin lagi Nah Masuk lagi Jam 6 Jam 6 Maserian lagi Masuk Dari Masteran itu Gue Masuk lagi Ke Bungas terin dari jam 6 Sampai jam 8 Jam 9 Udah mati Kalau gue Karena gue tuh Ciponya pengen Nyari buruk Muter Lagunya Nah Artian tuh Habis lagu ini Lagu ini Habis lagu ini Lagu ini Jadi lagunya tersusun Materinya Yang kita mau Kalau menurut gue Kalau yang lain kan Beda Tapi mereka sih Rota-rota Pencipta Cibrek Apa ya Berat sejalur Rota-rota Pake berat sejalur Bukan Bukan pake Ya nyetak Berat sejalur lah Berat sejalur Berat munci Kalau Gue Pengen Dipennya Muter Tapi Kalau Untuk Munci Nanti Gue Latih Sendiri Nanti Nanti Udah Lagu Udah Tersusun Rapi Baru Berlatih Gimana Caranya Bikin Dia Munci Nanti Gue Bakal Bikin lagi Tips Tips Bagaimana Cara Bikin Cibrek Kalian Itu Munci Maksudnya Munci Brand Munci Oke Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Buat Suhu-suhu Yang lain Maaf Bukannya Saya Nggak Mau Kasih Tahu Tips Tips Sekalian Tapi Kan Belum Dikasih Tahu Kalian Oke Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Jangan lupa Like Comment And Subscribe Oke Tahu 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 Terima kasih.